Perhatikan segi 4 A, B, C, D berikut ini Untuk menunjukkan jumlah sudut dalam segi 4 ini 360 derajat, pertama kali kita buat dulu Diagonal AC sebagai berikut Selanjutnya kita beri nama sudut-sudut di dalam segi 4 ini Di sini adalah sudut A1 Selanjutnya di bawah sini sudut A2 Di sini sudut B Di sini sudut C1 Di sini sudut C2 Dan di sini sudut D Kemudian kita perhatikan segitiga yang di atas ini Segitiga A, B, C Di sini jumlah sudut dalam segitiga A, B, C adalah 180 derajat Sudut A1 ditambah sudut B ditambah sudut C1 adalah 180 derajat Kita tulis di sini A1 tambah B tambah C1 adalah 180 derajat Selanjutnya kita perhatikan segitiga yang di bawah Segitiga A, C, D Di sini juga jumlah sudut dalamnya 180 derajat Kita tuliskan segitiga A2, C2 dan D 180 derajat Selanjutnya kita lakukan penjumlahan di sini Di sini ada sudut A1 tambah A2 yang ini Kalau dijemlahkan menjadi sudut A Selanjutnya ada sudut B di sini Selanjutnya sudut C1 tambah C2 yang ini Kalau dicumulakan menjadi sudut C Kita tulis di sini Coba kita perhatikan gambar berikut ya Jadi sudut C Kemudian di sini ada sudut D Kita tambah sudut D Di sebelahkan 180 derajat Ditambah 180 derajat Hasilnya adalah 360 derajat Nah sekarang kita peroleh Sudut A ditambah B Sambah sudut C Sambah sudut D Adalah 360 derajat Yang berarti jumlah sudut dalam ini Adalah 360 derajat